Halo F2B, balik lagi sama gue Sarimi Oke, di video kali ini gue bakal bahas karakter baru ya Dan disini udah ada leaknya, yaitu si Lancelot Boss event tadi, yang barusan gue lawan Ternyata nih karakter jadi playable cuy Dan gue senang, karena gue memang nabung buat karakter Yang awalnya, inisialnya itu Crossword Knight Jadi udah keluar, namanya Lancelot Dan ya, mari kita bahas sama-sama Oke, disini dia tuh mempunyai HP 1616, 1616 Dimana itu sedang-sedang aja, gak tinggi, gak rendah Jadi sedang-sedang aja, attack-nya pun sedang-sedang aja Dan speed-nya ini tergolong rendah, cuma 118 doang Tapi kayaknya ini karakter yang bertipe kan stone Jadi menurut gue, dia ini kalau di war agak beresiko Jadi dia ini bakal dapet turn agak akhir kalau di war ya Karena rata-rata karakter SSR tuh Speed-nya itu 200-300 ya, kebanyakan Sementara dia ini 100, jadi kecil banget menurut gue Oke, disini dia ini pengguna sword ya Jadi, kayak kemungkinan dia tuh pengen ningkatan damage-nya lumayan Karena sword itu bisa ningkatin damage juga Mirip-irip sama grid sword Cuman kayaknya bedanya Kalau sword itu biasanya ditambah dengan pengurangan time use Jadi agak balance Oke, disini bisa kalian lihat active skill-nya itu Yang pertama ada sweep stealth Ya, kalian tahulah sweep stealth Skill-nya yang kayak like laris Dimana kalau dia ngedamag Dia bakal dapet status stealth Kayak gitu, simple banget Ini cuma basic attack Dan disini kita dapet 3 skill yang menurut gue unik Yang pertama tuh ada royal sweep slash Royal sweep slash ini udah gue baca Ini mirip-mirip sama time strike Cuman lebih gila Karena disini Dengan 100 time use doang Kalian itu udah bisa ngedamag musuh Yang biasanya time strike itu butuh 130 time use Dulu baru bisa ngedamag Dan ini damag-nya ada 3 macam ya Tergantung sama musuhnya itu time use-nya berapa Jadi pertama itu ada 400% jika musuh itu time use-nya di atas 100 500% jika musuh itu time use-nya di atas 130 atau 130 Dan 200 time use itu damage-nya bakal naik hingga 600% Dan skill ini tuh ignore damage reduction ya Bisa kalian baca disini Yang berarti anti-armor Ya, nembus armor, gila banget Selain itu, dia bakal dapet status stealth juga Dan ingat, ini skill itu plus 1 Plus 1 Ya, jadi spammable banget Kalian gak ada spirit Ada spirit Ya, selama musuh ada yang Kestun atau time use-nya di atas ini Dia bakal bisa terus ngedamag Dan time use-nya ini cuman 100 Gila banget ini karakter Dan bisa kalian lihat disini Dia punya skill ngedamag yang lain juga Yaitu stealth avenger Sorry Stealth avenger disini Dia ini bisa ngedamag 400% Damag ke satu musuh ya Dan skill ini tuh bisa naik persenannya Jika musuh yang ditarget Ahmadiyah ini Itu udah ngekill salah satu dari temen kalian Jadi, kalau musuhnya itu DPS Ya, damage-nya makin naik Karena DPS kan tugasnya ngekill Dan kalau DPS musuh udah ngekill salah satu dari temen kalian Skill ini tuh damage-nya ningkat jadi 600% Dan skill ini tuh nge-ignore armor juga Anti-armor Dan skill ini tuh hanya bisa digunain ketika punya status stealth Dan menurut gue itu gak masalah Karena dia ini punya dua skill buat ngasilin stealth Kayak gitu Dan ya, skill terakhir disini Yaitu instant stone Jadi kayaknya Gue tebak Ini karakter tuh bakal ngegunain instant stone dulu Terus dia ngegunain Royal Sweep Slash Kalau ada spirit dia pake stealth Avenger Terus kalau dia gak ada spirit dia pake Royal Sweep Slash Kayak gitu Kemungkinan ya Jadi instant stone ini Yang beda dari stone biasa adalah Dia nge-stune satu musuh selama 200 time use Bedanya adalah time use-nya itu cuma satu Instant Jadi setelah kalian ngegunain skill ini Ya, kalian bisa ngegunain skill lain lagi Kayak Royal Sweep Slash contohnya Oke, selanjutnya Disini ada pasifnya Yang menurut gue Pasifnya inilah yang bikin lancelot itu broken Ya, broken banget ya Gue ngeliatnya aja ngeri cuy Jadi Setiap dia nge-kill musuh Dia bakal dapet turn lagi Bayangin cuy Jadi ketika dia ngebunuh musuh Kalau dia berhasil ngebunuh musuh itu Dalam sekali one hit Ya, dia bakal dapet giliran lagi Dan kalau dia nge-kill lagi Ya, dia dapet giliran lagi Dan ingat Ini karakter itu Plus satu skill-nya Jadi spammable banget Jadi gak menutup kemungkinan bahwa Ini karakter itu Bakal broken banget Apalagi ini karakter Gue bayangin itu Di kombinasiin sama Light Mirai Udah sih Gila banget ini karakter Dan ditambah dia Kalau dia nge-kill musuh Dia itu bakal dapet Endur Endur ini gue kurang tau Kayak sistemnya gimana Kalau gak salah itu Dia gak bakal bisa mati cuy Kalau Endur ini itu Bikin usernya itu gak bisa mati Sampai dia dapet turn Dan disini kita lanjut ke pasif keduanya Dia ini Ketika dapet turn Dia bakal nge-regun 30% Dari mag HP-nya Jadi ya Udah gak bisa mati Terus ketika HP-nya sekarat Dia dapet turn Dia nge-heal lagi cuy Dan ketika dia nge-kill musuh lagi Ya, dia dapet turn Nge-regun Dapet turn nge-regun Dapet turn nge-regun Nge-kill Nge-kill Kayak gitu Dan ya Gue udah bisa bayangin nih Karakter itu bakal gila banget sih Gila banget Dan ingat Dia ini punya counter skin juga Jadi regen Plus counter skin Kayak gitu pasifnya Jadi Wow Ini karakter berpotensi banget Buat ngalahin Emisha SL Mina DPS-DPS tier S plus lainnya Karena Ya SL Mina gak bisa ngapa-ngapain Udah di-kill-kill terus aja gitu Kecuali SL Mina-nya itu gak mati gitu Atau Ya Kemungkinan yang Agak sulit sih Lawan Misha Karena Misha itu punya background Oke Kayaknya segitu aja sih Pembahasan untuk Karakter baru kali ini Ini karakter broken banget Dan kemungkinan gue bakal FA nih karakter Ya Untuk akun E30 gue Oke Kayaknya segitu aja Video kali ini Gue Sarimi See you next time man Goodbye